Terima kasih Mengatakan saat ini berkas naturalisasi Amad Danwals sudah masuk ke meja sekretaris negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Selanjutnya berkas akan diteruskan ke DPR untuk dikaji sebelum diserahkan ke Presiden untuk ditanda tangani Untuk mendapat status WNI Amad Danwals akan menjalani sumpah di Kemenkumham Melihat perjalanan tersebut dengan asumsi proses naturalisasi, kedua pemain rampung pada akhir Juni atau Juli Mereka kemungkinan bisa membela timnas Indonesia di FIFA Match Day pada akhir Agustus atau Oktober 2022 Akan tetapi hal itu masih harus menunggu, apakah PSSI akan mengambilnya untuk uji coba atau tidak? Selain FIFA Match Day, Amad Danwals berpeluang besar untuk memperkuat squad Garuda di Piala AFF 2022 Rencananya, turnamen sepak bola antar negara Asia-Tegara itu akan digelar pada akhir tahun ini setelah Piala Dunia 2022 di Qatar Meski demikian PSSI juga masih melobi klub Amad Danwals agar keduanya bisa gabung timnas Indonesia di event tersebut Sebab Piala AFF bukan turnamen yang masuk kalender FIFA, sehingga tak ada kewajiban bagi klub untuk melepasnya Ternyata kasus ini pernah menimpa Egy Maulana Fikri di Piala AFF 2020 saat baru diizinkan oleh timnya FK Senika untuk gabung ke timnas Indonesia di babak semifinal Ketika itu kebetulan kompetisi di Slovakia tengah jeda musim dingin Sebagai informasi, Jordi Amad dan Sandy Wals sangat diinginkan Sintayong Untuk menanti proses naturalisasi itu selesai, Sintayong mempercayai Koko Ari untuk menjadi pelapis Asnawi Mangku Alam Post Bekanan yang seharusnya diisi Sandy Wals, Sintayong tampak sedang mencari-cari Bekanan lokal terbaik sebagai serb di tim nasional Indonesia Post Bekanan timnas Indonesia selama ini patent menjadi milik Asnawi Mangku Alam Tetapi tak ada pilihan pasti untuk sang pelapis Sintayong tampak sedang menunggu proses naturalisasi Sandy Wals Agar bisa segera menjadi opsi di tim nasional Indonesia Sejak Piala AFF 2020 Sintayong tercatat mencoba lebih dari 4 nama di posisi Bekanan Pelapis Asnawi di Piala AFF 2020 adalah Rizky Dwi Febrianto Bekanan Arema FC yang tampil apik di Liga pertama musim lalu Berselang sebulan dalam dua laga uji coba melawan Timor Leste Sintayong Menjajal dua opsi sekaligus Bayu Fikri dicoba pada leg pertama bergantian dengan Sandy Rizky pada leg kedua Lantas pada SEA Games 2021 giliran Ilham Ryo Fahmi menjalani uji kepantasan Namun tak ada di antara nama-nama di atas yang bertahan lama atau kembali dipakai oleh Sintayong Tampaknya Sintayong akan terus menggelar sayembara back lokal untuk mencari pelapis Asnawi Sayembara tersebut bisa jadi akan berakhir apabila proses naturalisasi Sandy Wals akhirnya tuntas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya